Intro Saudara Satres Narkoba Polres Benar Meriah berhasil mengamankan seorang tersangka dari pengembangan kasus penyelahgunaan narkoba yang melibatkan oknum anggota DPRK Benar Meriah. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 34,71 gram. Satres Narkoba Polres Benar Meriah terus mengembangkan kasus penyelahgunaan narkoba jenis sabu yang melibatkan satu oknum anggota DPRK Benar Meriah dan tiga tersangka lainnya. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, personal Satres Narkoba Polres Benar Meriah berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai bandar narkoba berinisial MA. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 34,71 gram. Seperti diberitakan sebelumnya pada 4 Mei lalu, pihak polisi telah mengamankan 4 orang tersangka berikut dengan barang bukti 1 set alat hisam dan sabu-sabu seberat 0,24 gram dari tangan tersangka berinisial A. Dan kemudian sabu-sabu seberat 0,16 gram dari tangan tersangka berinisial WE serta tersangka lainnya berinisial ZH dan Y yang merupakan oknum anggota DPRK Benar Meriah. Kapolres Benar Meriah AKBP Nanang Indra Bakti mengatakan penangkapan 5 orang tersangka ini merupakan proses pengembangan kasus sebelumnya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total 35,11 gram. Berhasil menangkap 4 orang pelaku penyalah gunan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bukit di mana melibatkan 3 warga dan salah satu pejabat publik ya di Bukit Tempat Warga tersebut ditangkap di dua tempat terpisah, yakni di Kampung Pingkem, Bersatu dan Kampung Babu Salam, Kecamatan Bukit. Kabupaten Benar Meriah, didapatkan kejahatkan informasi dari masyarakat. Kini kelima tersangka harus mendekam di Polres Benar Meriah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para tersangka akan dijerat dengan undang-undang narkotika. Dari Benar Meriah, Mutia, TV RAC melaporkan.